Oke, sorry, soalnya tadi misi ini repot banget. Kamu tahu kan setiap kali telpon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama kamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viralkan taktegron, kenapa saya? Iya, Miss. Ini saya mau nanya gimana solusinya. Saya kan udah kasih tahu berapa bulan yang lalu kan udah saya WM, Miss. Tapi kan karena dia itu nggak pernah sampai dia ngomong seperti ini. Karena saya mau diperas, katanya saya itu mau dipiralkan kalau saya nggak kasih uang. Awal mulanya gimana? Samen posisimu di mana sih? Samen posisinya di mana? Sekarang saya ada di Hongkong. Kamu di Hongkong? Terus pacaran sama dia berapa lama? Sebenarnya gini ya, Miss. Waktu itu saya itu lagi kalut. Masalahnya di keluarga saya itu ada masalah. Suami saya nikah, terus saya diceraiin. Terus ya keluarga lagi nikah ini itu. Terus antara saya nggak tahu gimana caranya. Saya anggap saya itu nggak ada artinya mungkin bagi mereka semuanya. Jadinya gimana ya? Akhirnya ini ada orang tiba-tiba datang, ya secara sepontan saya itu gimana ya? Ngerasa saya itu nggak salah. Mungkin saya seperti ini aja lah. Gimana pokoknya saya itu mengerjakan diri saya sendiri kayak gitu. Nah, setelah itu, tanpa kesadaran saya memang saya nggak pernah cinta. Jujur, saya nggak pernah cinta. Tapi mungkin karena saya itu terbawa emosi, terbawa apa, saya nggak berpikir dua kali. Saya kenanya kemarin, istilahnya kemarin terus malam gitu, saya itu berbuat seperti itu. Maksudnya berbuat seperti itu? Saya lakukan itu, seolah-olah saya itu nggak harga di mana gitu. Maksudnya gimana? Kamu video telanjang gitu maksudnya? Iya, memang saya akui saya itu video telanjang. Saya seperti orang gila, telanjang, apa yang diinginkan saya lakukan. Terus? Sementara saya belum kenal orangnya. Terus? Ya, setelah itu, dia bilang gini. Udah berapa hari itu, tiba-tiba dia bilang, dia share itu videonya. Dia bilang, sayang, saya mau kayak seperti ini lagi. Ternyata kamu itu videoin saya ya. Terus dia bilang, ini hanya sebatas. Jadi kenangan-kenangan saya. Terus selama-kelamaan dia minta uang. Saya kan udah kasih tahu misi ini tuh, dia minta uang segini-segini kan. Pernah saya itu share itu kalau dia minta uang. Terus ya, karena dia itu saya pastikan kalau dia itu nggak mau apa-apa, ya saya kasih ajar dulu. Terus selama-kelamaan dia minta uang, saya itu blokir. Memang ada dulu yang blokir saya. Terus selama-kelamaan dia buka lagi, terus dia blokir lagi. Terus tahu-taunya sekarang dia bilang gitu. Kamu blokir aja itu, terus nanti kamu akan saya piralkan. Terus selama-kelamaan dia bilang, apa tadi saya telpon dia, kamu sebenarnya mau minta apa? Maksudmu gini, mau apa? Dia bilang, aku mau uang. Dia bilang gitu. Oke. Terus? Terus saya bilang, ya sekarang saya itu coba ngomong sama dia, kalau mau uang, kamu mau berapa? Saya bilang gitu. Saya bilang sih, tadinya saya nggak punya uang, nggak punya apa, ini itu, saya bilang, saya di sini ada pendiliputang apalah, saya ngomong kayak gitu. Tapi dia tidak mau tahu, yang penting saya itu harus dapat uang, dia bilang gitu. Kalau tidak kamu kasih uang, saya tiralkan, dia bilang gitu. Kamu kenal dia berapa lama? Kalau boleh tahu kamu kenal dia. Berapa lama kamu kenal dia? Ya, udah lama. Udah lama, tapi walaupun udah lama itu, Miss, saya itu udah lama juga itu. Nggak ada kontaknya lagi semenjak dia minta uang-uang terus. Jawab pertanyaan saya, sudah berapa lama kamu kenal dia? Karena kalau kamu melapor terus kamu nggak sesuai, saya yang malu. Makanya saya tanya, kamu kenal dia berapa lama? Ya, saya kenalnya memang lama, Miss. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Kamu kenal dia pertama kali, berapa lama sampai sekarang? Mungkin sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan terus? Iya, selama 6 bulanan itu, yang 2 bulanan itu, saya itu tetap ada komunikasi. Setelah 2-3 bulannya sampai sekarang, udah menginjak 6 bulan baru, dia itu ada informasi, ada ini itunya. Berapa uang yang kamu habiskan untuk waktu 6 bulan itu? Saya cuma udah kasih dia 3 juta itu aja, Miss. Tapi dia sekarang mau minta lagi, tapi nggak tahu saya berapa yang dia minta. Oke, kalau boleh ngomong, kan cuma 3 juta saja sih, dia kan nggak minta banyak dari kamu. Apa yang kamu mau? Iya. Kamu telepon Miss Juni, ngapain? Iya, saya minta tolong gimana solusinya, agar dia itu udah nggak merasin saya. Iya, saya nggak mau kalau video piralnya, apa video ibunya dipiralkan, gimana caranya. Iya. Atau bisa kita klipkan, atau gimana ya itu. Kan kamu, kan nggak habis banyak, cuma 3 juta, bener nggak sih? Bener nggak, habis cuma 3 juta? Iya, saya akui habisnya saya cuma 3 juta, tapi kan kalau dia sekarang minta, saya nggak tahu. Mungkin dia mau apa, seandainya saya nggak kasih, mungkin dia akan piralkan saya. Dia minta lagi berapa? Iya. Iya, ini dia belum kasih nominalnya, cuma dia ini catnya, dia bilang, kamu bisa nggak kasih aku uang, dia bilang gitu. Terus, dia ngancam seperti apa akan dipiralkan videonya? Iya, dia bilang kayak gini, bakal viral kamu di media sosial, lihat saja, dia bilang gitu. Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nih, kamu kenal Miss Juni berapa lama? Sudah lama saya kenal Miss Juni, saya lihat-lihat di Youtube itu banyak yang lewat-lewat, makanya saya lihat-lihat di Youtube, terus saya lihat banyak orang yang nadu-nadu kayak gitu, ada solusinya kayak gitu. Oke, pertanyaan saya, kamu pernah dengar nggak orang yang sudah telanjang bulat juga dihabisi uangnya? di konten saya. Iya, udah. Lah, kenapa kamu sendiri telanjang di media sosial? Itu sudah telanjang saya terjadi itu, baru saya dengar itu ada yang itu. Jadi, dulunya nggak pernah tahu di konten saya bahwa ada orang telanjang seperti itu? Belum, belum. Padahal Miss Juni selalu mengulang-ulang video itu. Jadi, belum pernah sama sekali kalau ada laki-laki minta uang di konten saya? Pertanyaan saya, belum pernah dengar sama sekali jika ada orang juga dibohongin, kelanjang, terus dimintain uang. Tidak pernah dengar di konten saya satu pun? Iya, kemarin saya dengar itu ada yang itu. Saya nanya-nanya sama teman, terus coba kamu itu. Lihat di Youtube ada Miss Juni itu, ada kasus yang kayak gitu. Makanya saya lihat-lihat. Biasanya saya lihat itu masalah ada yang utang-utang, itu masalah orang yang OS, masalah apa, itu yang saya lihat-lihat. Oke, berarti memang yang ini kamu tidak pernah dengar, benar nggak? Iya, benar. Saya tidak pernah dengar. Oke. Cuma kemarin pas itu ada teman itu yang kasih tahu, kalau Miss Juni itu ada solusi yang kayak gitu. Sebenarnya, untuk kasus penipuan, untuk kasus telanjang itu nggak ada solusinya. Kenapa? Karena dia akan terus memintakan kita sudah telanjang. Makanya Miss Juni itu selalu ngamuk sama kalian kalau kalian itu telanjang. Kalau kalian masih nggak telanjang, saya masih bisa bantu. Tapi kalau kalian telanjang, walaupun kita bisa memenjarakan, tapi kan video kita kemana-mana, Pak. Paham nggak maksud saya? Video kita itu sudah kemana-mana. Kita bisa ngelaporin ke polisi, bisa dikasuskan. Tapi kan malunya kita itu yang nggak ketulungan. Benar nggak sih? Benar, benar. Dan Samen bilang karena putus asa dengan suami, akhirnya Samen memilih untuk seperti itu. Benar nggak? Iya. Iya, kan bukan solusi.